Ya Habibiyah Muhammad Ya Habibiyah Muhammad Maka Allah jadikan dia seperti anak yang baru lahir dari ibunya Suci tanpa berdosa Masya Allah Mudah-mudahan Allah SWT memuliakan kita Kemudian beliau mengatakan tentang keistimewaan menyambut datangnya Ramallah Dan memberi buka orang yang berpuasa Membawakan satu riwayat Siapa yang memberikan buka orang berpuasa Walaupun satu teguk air atau susu Ataupun satu biji korma Maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa Tanpa mengurangi pahala yang berpuasa Masya Allah Luar biasa Dan beliau menghimbau kita untuk menyambut datangnya Ramadan dengan gembira Kerana para salafus salih beliau ceritakan Beliau mereka menyambut datangnya Ramadan Mulai pertengahan Rabiul Awal Pertengahan Rabiul Awal lima bulan setengah 15 Rabiul Awal mereka menyambut datangnya Ramadan Ramadhan 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 Sampai datangnya Ramadan Setelah itu selesai Ramadan Mereka berpisah dengan Ramadan Berdoa kepada Allah supaya puasanya diterima Giamu yang diterima Sampai 15 Rabiul Awal Sehingga satu tahun penuh seakan-akan Mereka hidup di dalam Ramadan Setengah tahun Mengharap datangnya Ramadan Menyambut Ramadan Setengah tahun Berdoa kepada Allah dengan pisahnya dengan Ramadan Dan beliau mengatakan Sesuai kadar iman kita Kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan Orang yang imannya kuat, besar Maka dia akan sangat gembira dengan datangnya Ramadan Demikian orang yang imannya kecil Dia akan berkurang kegembiraannya dengan Ramadan Dan beliau tutup dengan berdoa kepada Allah Mudah-mudahan di antara kita Tidak ada di antara kita Orang yang terhalang dari rahmat barakah Ramadan Tidak ada di antara kita Hal-hal yang membuat kita terhalang dari pengampunan Dan keindahan-keindahan Ramadan Mudah-mudahan semua Orang-orang yang kita cintai Kita semua Ditakdir oleh Allah untuk hidup di Ramadan Ramadan Amin Ya Rabbal Halamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!